Inilah rekaman CCTV di Jalan Rahmat Syah, Perniagaan Medan. Dalam rekaman terlihat para pelaku melepari kios. Bahkan salah satu pelaku yang merupakan wanita tua bertelanjang badan karena tidak diberi uang keamanan oleh para pedagang. Ya, aksi ini menjadi viral di media sosial, membuat polisi tidak tinggal diam dan langsung menangkap 6 pelaku di rumahnya. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita beberapa stempel dan kuitansi milik salah satu organisasi kepemudaan. Petugas kini masih mengembangkan kemungkinan adanya keterlibatan salah satu pengurus organisasi kepemudaan di Medan atas perbuatannya para pelaku di jerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sepanjang tindakan anggap oleh orang atau sekelompok orang yang tujuannya menunggu rasa takut kepada masyarakat atau menunggu keuntungan dari masyarakat dengan menjelaskan kekaitan ancaman dan lain sebagainya, tadi sudah dibacakan masih saja, itu akan diterapkan penindahan.